Hai sebentar lagi suruh sebaiknya jangan keluar ya dipercaya waktunya penunggu disini berkeliaran Halo Halo kita adalah cast dan pengisi soundtrack film petualangan anak-anak penangkap hantu dan kita lagi ada di channel Brilio untuk ngomongin film petualangan anak-anak penangkap hantu jadi ini sebenarnya adalah film kids adventure jadi bukan horror emang cuma namanya doang anak penangkap hantu tapi sebenarnya ini adalah film kids adventure aku berperan sebagai Rafi aku Muzaki berperan sebagai Rafi aku pengisi original soundtracknya aku Giselta Munan berperan sebagai Caca Rafi ini karakter yang sangat penakut untuk hal-hal yang berbau mistis kayak dia takut banget sama hantu sama kayak Bang Dul yang diperani sama Bang Andi Boim tapi dia sangat apa ya sangat berani untuk hal-hal yang berbau adventure jadi kayak panjat tebing dia berani terus naik para motor terus dia juga yang nyiapin gadget buat tim anak penangkap hantu kalau untuk ketakutan lebih ke yang pasti kita ada acting coach sebelum reading dan pas reading terus kayak gimana sih cara buat ketakutannya kelihatan real gitu jadi aku banyak ngobrol sama Om Jose sama Bang Dul juga karena emang sama-sama penakut dan kita emang dikasih beberapa referensi jadi ya lumayan susah kalau menurut aku buat ngebangun rasa takutnya kalau aku Caca itu dia kakaknya dari Zidan yang diperanin sama Adiat Caca adalah juru pembicaraan di tim anak penangkap hantu pokoknya dia bagian negosiasi bagian berkenalan dengan orang-orang baru misalkan mau ketemu kepala desa iya ketemu kepala desa atau mau ketemu orang yang kita bantuin untuk menyelesaikan misi pasti Caca yang selalu ngomong gitu kalau untuk ketakutan untuk meranin karakter ya itu mungkin cara pembawaan aku dalam karakter aku kali ya karena karakter Caca itu harus sefun itu secaria itu dia harus senyum terus ke semua orang terus dia harus jadi mood booster untuk semua orang jadi mungkin ketakutan aku adalah mungkin kayak aku nggak bisa jadi mood booster untuk orang-orang aku cringe atau apapun itu gitu sih tapi untungnya sih karena dibantu sama pemain lain sama sutradara juga jadi ya lumayan pede lebih ke apa ya fisik aja sih karena emang kita ada beberapa adegan yang cukup menantang kayak manjat tebing kita manjat 12 meter tanpa stunmen karena emang bisa kita lakukan dan diawasi sama yang profesional dan aman jadi kita lakukan sendiri terus emang ada adegan sling kayak lompat dari lantai dua terus manjat tali gitu menurut aku lebih ke fisik sama yang tadi itu cara ngebangun karakternya agar terlihat real kalau aku itu sebenernya sama sih fisik juga tapi kita juga sebenernya seneng banget bisa dapet tawaran film anak-anak apalagi kids adventure gitu ya karena emang udah jarang gitu di Indonesia kalau untuk tantangan ya paling pertama fisik sih fisik karena kita bener-bener harus kuat banget untuk ngadepin kayak take off buat para layang terus kita manjat tebing dan syuting malem-malem di hutan lari-larian iya betul jadi itu yang paling diutamakan dalam syuting kita gitu sih kalau para motor itu kita bukan kita yang lakuin stunmen untuk buat adegan yang dari jauh tapi untuk kitanya itu cuman adegan take offnya aja jadi kita lari bawa parasutnya yang berat banget dan ditiup angin dan kita waktu itu syuting di green screen juga iya betul kalau panjat tebing kita cuman bisa 12 meter 12 meter karena amannya buat umur kita saat itu 12 meter kalau berbeda sih iya ya karena sebenernya ini kan juga bukan film horror ini lebih ke kids adventure gitu jadi mungkin seru sih malah lebih seru karena kita juga syutingnya tuh main-main kita bawa have fun walaupun di tempat yang asing tapi kita seru banget syutingnya jadi gak ada horor-horornya sih sejur pengalaman baru karena kita syuting di Banyuwangi saat itu dan kita syuting di hutan yang emang belum disentuh manusia kali ya jadi masih fresh banget kita pertama kali kesitu dan adegannya banyak sekali lari-lari pokoknya seseru itu sih kalau kalian lihat di trailer juga kayak dikejar-kejar sama apa ya ya pokoknya seru banget dan mungkin yang paling ngerasain vibes horror di filmnya aku sama Bang Ani Boim kali ya soalnya yang penakut cuman kita berdua di filmnya jadi itu sih sejujurnya pas awal ngedenger demo lagunya itu aku kayak wah lagunya enak banget nih terus tambah lagi aku ngedenger kalau aku bakal duet sama Kanuka jadi aku tampak kayak harus ya harus tapi apesnya aku itu aku di chat sama Kak Severy yang ngasih demo lagunya ke aku itu jam udah pagi dan eh siang tapi posisinya itu aku lagi sekolah jadi aku gak megang HP jadi pas udah sampai rumah itu udah jam 8 malam dan Kak Severy ngechat lagi Pak bisa gak itu aku nyaris gak dapet jadi akhirnya aku langsung cepet-cepet record akhirnya dapet alhamdulillahnya kenapa sih pas awal ngedenger demo langsung suka karena lagunya itu gampang banget nyantol ke tinggi aku dan itu memang out of my comfort zone jadi memang aku belum pernah nyoba untuk maksudnya berbeda dari hal yang berbeda dari lagu-lagu yang biasanya aku nyanyikan dan berbeda juga dari tipe suaraku tapi alhamdulillahnya aku bisa nyanyiinnya pastinya bakal relate ke semua orang karena ini tuh liriknya sebenernya universal juga sih ini liriknya tuh menceritakan kalau kamu tuh harus menaklukin takut kamu dan kamu jangan takut apalagi di liriknya itu ada katamu gelap itu menyeramkan tapi untukku malah menyenangkan jadi disana itu mungkin disini banyak orang yang takut sama kegelapan yang termasuk kita matiin kita matiin ya jangan termasuk aku juga takut gelap karena aku takut tiba-tiba ntar aku buka mata wah ada gitu kan serem juga itu jadi apa itu itu tuh jadi kamu yang nyanyiin lagunya kamu takut sebenernya kan udah denger lagu ini jadi enggak dong tapi ditambah lagi kalau nonton filmnya jadi kalian harus dengerin lagunya harus nonton filmnya juga dan sepaket misalnya nih kalian ke gue malem-malem wah gak takut soalnya soalnya udah pake chat katamu gelap itu menyeram terus nonton juga wah keren banget itu iya gitu wajib nonton wajib dengerin kan tadi aku udah bilang behind the scene itu seru banget kalau pas produksinya ini seru-seru banget meskipun ada hah? gimana gimana? pas bikin lagunya seru-seru banget jadi ini seru banget ini seru-seru banget di atas ini gitu ya gitu lalu terus karena serunya itu seru banget bukan karena serunya itu aku baru pertama kali duet kayak iya kan di lagu-lagu yang lain belum pernah kan kalau misalnya ini kan bikin lagu ya kalau sebelumnya itu cover lagu tapi duet beda ini bener-bener first time aku terus sama kanuka gitu jadi kan seru banget seru banget tegang dulu tegang dulu kan kan kanuka itu kayak iya tembium gitu tapi lama-lama nggak mencair seru banget seru banget pas produksi itu tambah seru lagi seru banget oh iya tambah seru-seru banget karena ternyata kanuka nggak sependiem itu dan ternyata suara aku sama suara kanuka lumayan cocok lah bisa dengerin on all music platform pokoknya kalian bisa dengerin dimanapun dan music videonya juga udah out on youtube ya guys jadi di cek sekarang juga spotify, apple music terus dimanapun juga ada yang paling ditonjolin di film ini adalah gimana sih cara menaklukkan rasa takut itu yang paling penting nggak cuma takut sama hantu takut berpendapat takut gagal takut mengambil resiko takut ketinggian apapun itu pokoknya abis nonton film ini aku yakin kalian tahu gimana caranya menaklukkan rasa takut kalian dan nggak cuma menaklukkan rasa takut tapi juga friendship teamwork pokoknya ya kalian mungkin kalau abis nonton film ini khususnya anak-anak mungkin jadi ngobrol kali sama temen-temannya buat nangkep hantu bisa aja kali mungkin terinspirasi bisa emang filmnya untuk menyampaikan untuk menaklukkan rasa takut bener kata muzaki menaklukkan rasa takut ketinggian berpendapat terus abis itu juga takut gagal takut mengerjakan sesuatu takut gagal sebelum mengerjakan sesuatu itu juga pasti kita ajarin di film ini terus kayak indahnya Banyuwangi di kota Banyuwangi karena kita syutingnya disana kan jadi kalian emang indah banget jadi kalian pas nonton ngerasa dibawa jalan-jalan iya bener virtual lah bener karena emang shot-shotnya juga indah banget jadi nggak cuma anak-anak yang bisa ngambil pelajarannya orang-orang dewasa juga bisa menikmati filmnya iya betul jadi buat para orang tua atau anak-anak bisa nonton semua umur bisa nonton iya ini cocok banget juga buat quality time sama keluarga sama temen-temen terus kalian juga mungkin bakal penasaran sama panjat tebing atau para motor karena shot-shot disini tuh sangat keren ya karena apa ya kids adventure dan kalian pasti jadi jadi bakal penasaran juga buat ngelakuin hal-hal adventure lainnya gitu dan nggak cuma dan nggak cuma aku sama Gisela main disini juga ada Adiat ada Bang Andi Boim ada Kak Adinda Thomas Pak Adin Sujiwo Tejo jadi kalian nggak ya pokoknya acting mereka keren sekali lah jadi nggak bisa diraguin lagi karena emang line up castnya juga keren-keren banget dan sutraday di youtube sutraday sama Om Joseph Nomo terima kasih Sobat Vrilio sudah nonton jangan lupa like, comment, share, dan subscribe kalau kalian pengen lihat kita terus dan juga jangan lupa untuk tonton petualangan anak penangkap hantu 18 Januari Januari on your favorite theater bioskop anywhere eh, jangan anywhere jangan bajakan nontonnya harus nonton di bioskop nggak boleh bajakan loh bener-bener kalau bajakan jangan lupa juga dengerin lagu Tak Lukan Tak kembali kembali keren dadah bye Terima kasih.